Intro 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 Halo guys Welcome back to my channel, daftar gadget populer Oke, kali ini saya akan membahas alasan kenapa Redmi Note 8 pantas untuk dibeli Selain harga yang menarik, Redmi Note 8 memiliki fitur-fitur yang mumpuni Dan diantaranya terdapat pada smartphone kelas premium Apa saja itu? Tapi sebelumnya, subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan video terbaru ya guys Oke, langsung saja cek idot Desain kelas superstar Kesan mewah begitu kental ketika memegang Redmi Note 8 Desain holographic S-Curve, fingerprint yang ukurannya semakin kecil Dan desain halo ring pada kamera menjadi padu padan yang pas guys Untuk tampilan depan, smartphone ini memiliki layar rodot drop 6,3 inci Dan memiliki 90% rasio screen to body Sehingga sangat nyaman untuk menonton video ataupun melihat hasil foto ya guys Layarnya juga sudah full HD, pincel LCD 2340x1080 pixel Dengan 500 nits kecerahan Dan 84% NTSC color gamut Untuk menambahkan kenyamanan tersedia juga mode sunlight guys Mode malam dan mode baca Karena layar merupakan bagian terpenting Redmi Note 8 juga sudah terverifikasi oleh TUI Rainlight Redmi Note 8 hadir dengan 3 varian warna ya guys Neptune Blue, Space Black, dan Moonlight White Neptune Blue merupakan nama warna yang diberikan oleh Kenny Mi Fans Indonesia guys Terlihat sangat indah Dengan desain S-Curve yang menjadikan tampilan terlihat sangat mewah Warna Space Black juga tidak seperti warna hitam biasa Karena memiliki tekstur warna hitam yang berbeda Terlihat sangat elegan di genggaman tangan Warna Moonlight White Diperuntukkan untuk Anda yang mencintai warna yang terang guys Serta cocok buat wanita Warna putihnya juga sangat dinamis Yang bisa berubah seiring dengan sorotan cahaya Buat quality kelas premium Redmi Note 8 disajikan dengan mengedepankan kualitas yang tinggi ya guys Maka perangkat ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5 Di bagian depan dan belakang 2,5D Curve Glass yang dipoles dengan tepian kaca Berfungsi meningkatkan ketahanan smartphone Bagian dalamnya juga didindungi dengan teknologi Nano Coating Agar tak tembus percekan air atau debu Sebelum dibasarkan Redmi Note 8 memelalui beberapa tes uji ketahanan Bagian-bagian seperti headphone jack Dengan simulasi penggunaan selama 3,4 tahun Port USB dengan simulasi penggunaan selama 5,5 tahun Drop test dengan simulasi penggunaan 9,1 tahun Tombol disamping dengan simulasi penggunaan selama 13,7 tahun Serta tes ekstrim Seperti pengujian disu main 10 hingga 55 derajat celcius Dan penggulungan dalam lingkungan debu Semua tes ini dilakukan agar pengguna yakin Dengan kekuatan perangkat ini ya guys Pengalaman fotografi flagship dengan 4 kamera utama 48MP Fitur ini menjadi salah satu peningkatan paling signifikan dari seri terdahulu Dengan rentan harga yang tak jauh berbeda Ini Redmi Note 8 dibekali dengan 4 kamera belakang Dengan sensor utama 48MP Sebagai informasi Kamera Redmi Note 8 dibekali dengan modul kamera Samsung ISOCELL Terbaru yang memiliki teknologi cerdas Dimana modul ini bisa menghasilkan 2 mode pixel Untuk mode pemotretan yang berbeda Ini berkat teknologi yang dinamakan TetraCell buatan Samsung Teknologi TetraCell tidak hanya meningkatkan kualitas gambar Dalam kondisi pencahayaan yang terang dan gelap Tetapi juga meningkatkan kinerja HDR Atau rentan dinamis tinggi Dalam lingkungan kontras tinggi Karena strukturnya yang unik Pixel di setiap grup memiliki waktu pencahayaan yang berbeda Memungkinkan mereka untuk menangkap cahaya dengan lebih tepat Ketika informasi yang mereka kumpulkan digabungkan melalui pemrosesan HDR Sensor gambar menghasilkan foto dengan warna yang lebih akurat Dengan rentan dinamis yang lebih besar Manfaat dari teknologi TetraCell ini bagi pengguna Redmi Note 8 adalah Anda bisa mendapatkan gambar 48MP dengan ukuran piksel yang lebih kecil Tetapi dengan kualitas gambar yang tetap baik dan lebih detail Meskipun pada kondisi rendah cahaya guys Sementara kualitas pengambilan gambar pada mode normal Menghasilkan gambar 12MP yang sangat baik di berbagai kondisi lingkungan Selanjutnya 8MP Ultra Wide Angel Camera Yang memiliki besaran piksel 1,12 UM Serta tanggapan bidang 120 derajat Cukup dengan satu klik saja Dapat menghasilkan foto dengan perspektif yang bagus Tidak harus banyak bergerak Juga tanpa harus menjadi seorang fotografer profesional guys 2MP lensa makro dengan ukuran piksel 1,75 UM Sangat cocok buat Anda yang mencintai foto-foto detail yang dekat Kemampuan autofocus menjadi pengalaman fotografi makro di Redmi Note 8 lebih mudah Karena dapat mengambil objek foto dari jarak 2 hingga 10 cm guys Yang terakhir 2MP lensa sensor depth Dapat digunakan untuk pengguna yang ingin membuat hasil foto lebih dramatis Oh iya, uniknya, kalian juga bisa merekam video dengan lensa wide angel dan makro ya Untuk memaksimalkan pengalaman fotografi Redmi Note 8 menyediakan fitur night mode Yang umumnya ditemukan hanya pada perangkat flagship Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto HDR saat malam hari Dengan jernih walau saat pencahayaan yang minimal Selanjutnya, fitur night mode dari Redmi Note 8 ini menggunakan kombinasi dari 1.6 UM superpixel Multi exposure HDR Bukaan yang besar dan kalibrasi otomatis berbasis air Mode night scan mengambil beberapa foto dari exposure yang berbeda Dan mengkombinasikan foto-foto tersebut menjadi satu foto yang terang Dengan noise yang sangat sedikit guys Di bagian depan, Redmi Note 8 menggunakan 13MP kamera selfie dengan dukungan AI Mode-nya juga beragam seperti AI Beautify Untuk memaksimalkan dan mencerahkan warna kulit AI Portrait Selfies menghasilkan kedalaman Sementara untuk video, Anda bisa mengambil berbagai mode seperti Time-lapse, slow motion, dan video normal hingga resolusi 4K Dan Full HD guys Pengalaman nge-game lebih smooth Enerja kamera yang baik tentu harus ditopang dengan chipset yang baik mula Nah, Redmi Note 8 ini mengandalkan chipset bersultan Qualcomm Yakni Snapdragon 665 Dari daftar spesifikasi Chipset ini menawarkan kemampuan pengolah gambar yang didukung dengan engine AI Yang sudah ditingkatkan untuk mendukung performa kamera yang lebih baik Fitur keamanan yang mumpuni serta kemampuan gaming yang smooth Di dalam chipset Snapdragon 665 terdapat CPU Creo 260-2GHz dan GPU Adreno 610 Di kelas smartphone 2 jutaan, chipset ini cukup mumpuni untuk mendukung berbagai fitur di dalamnya Dengan proses produksi 11nm, menghadirkan efisiensi daya yang lebih baik ketimbang chipset dengan proses 12nm Redmi Note 8 hadir dengan kapasitas baterai yang besar yakni 4000mAh Berdasarkan press lap yang dilakukan oleh tim internal Xiaomi Smartphone dengan kapasitas 4000mAh bisa bertahan selama 251 jam pada mode standby 23 jam waktu telepon, 13 jam pemutaran video, dan 7 jam bermain game Mendukung 18W Quick Charge 3.0, maka penggunaan baterai besar juga akan semakin nyaman Redmi Note 8 hadir dengan USB DPC yang dapat digunakan secara bolak-balik Yang mana kebanyakan ponsel pintar di harga menengah masih menggunakan micro USB Terlebih lagi, Redmi Note 8 juga menyediakan pengguna dengan 3.5mm headphone jack Dan dilengkapi dengan IR Blaster yang dapat digunakan untuk mengontrol televisi dan peralatan rumah tangga lainnya Ini merupakan masukan dari Mi Fans untuk tetap menggunakan 3 spesifikasi tersebut Redmi Note 8 kali ini ditawarkan dengan varian RAM yang bervariasi Untuk smartphone kelas 2 jutaan Rasanya masih jarang yang menawarkan pilihan RAM hingga 6GB Dan penyimpanan 128GB Dengan RAM yang besar, maka pengguna bisa merasakan kinerja smartphone yang lebih baik Yang dulu hanya bisa dinikmati oleh smartphone kelas flagship Harga terbaik Harga Redmi Note 8 di Indonesia Untuk varian RAM 3GB dan memori internal 32GB dibanderol dengan harga Rp 1.999.000 Untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 2.199.000 Untuk varian RAM 6GB dan memori internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.799.000 Dari fitur yang ditawarkan, harga Redmi Note 8 merupakan yang terbaik di kelasnya Terima kasih telah menonton!